Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Dari mana kamu? Dari... Dari-dari. Eh jangan bawangin di bulan puasa. Itu dari... Nganterin ibunya... Ibunya Jackie, nyari Jackie. Terus kenapa kamu suruh Joko sama Ido untuk berbawang sama saya? Soalnya saya takut kamu marah. Kamu... Kamu gak suka kan kalau saya ngurusin urusannya Lina? Refli, kamu gimana sih? Kamu tau gak kenapa saya kesini? Kesatu, karena saya pengen belajar agama Islam. Dan kedua, karena saya ingin memahami jalan pikiran kamu. Nah bagaimana saya bisa memahami jalan pikiran kamu kalau kamu terus berbohong sama saya? Jadi kamu gak marah nih? Mungkin saya bisa marah dan mungkin saya tidak mau marah. Lies, mau kemana? Mau nemen ibu masa? Hari ini kita masaknya sayur sop. Tunggu... 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 Ayo, kita mulai dengan mau potong apa dulu? Potong! Potong ya... Eh... Eh... Biarin saya aja bu, saya udah biasa kok ngotong-ngotong. Ya, ya... Tunggu... Apa? Saya habis neresikain baju olip, Bu. Habis minta colong sih. Begitu aja kok laporan. Aduh... Terima kasih ya. Saya sudah disuruh Menteri Sika Baju. Loh... Kok situ terima kasih sayang? Terima kasih. Gimana sih? Api... Berita... Terima kasih ya. Ibu... Api... Api... Berita... Baik... Mbak Taris... Boleh nggak nanti malam saya ajak olip nonton? Kok nanyakan sama saya? Nanyakan sama orangnya dong? Beres Mbak! Saya akan menjaga olip dengan seluruh jiwa raja saya. Pasti! Tolong... Tolong! Tolong! Tunggu Taris! Tunggu dia putus! Tolong! Tolong pengelamaan! Oh 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 Panggil dukun pingin Ini apa sih? Dukun pingin, dukun pingin Dukun pingin, dukun pingin Lihat darah, lihat darah Ini kebiayaan yang tadi Lihat darah lagi mana, ngajak ngomong aja Bukan aku, bukan Belum-belum Belum Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, kuat, lihat darah Badang rasanya lemas Iya, kamu tuh soalnya fobia Makanya kamu tuh hati-hati Bu Ada telepon dari Ibu Harun, Bu Oh Ya, sebentar-sebentar ya Ibu tinggal dulu ya, Tarif Iya, Bu Udah, setelah udah beres buka Bagaimana tadi ya Oh, kasih Waktu makanya Kalau gak biasa masak Jangan coba-coba Begini kan jadinya Ya, tapi kan Saya pengen belajar masak Jadi bisa masakin kamu, ntar kita kali dan nikah Saya bener-bener seneng udah ngedengarnya Semuanya udah selesai Sekarang kamu istirahatnya di kamar kamu Aduh, ntar aja deh, aduh saya masih sedikit pusing nih Hei Gak baik loh Kalau seorang perempuan berlama-lama di kamarnya laki-laki Tapi kan saya calon istri kamu Tapi kan baru calon Jadi tetap aja gak boleh Yuk, sentriin yuk Mau, nanti pusing ah Ayo Asya Allah Kenapa sih Kak Diri judas banget sama setiap orang Lagi sama ibu kamu Keliatannya ibu Harun betannya di Lombok nih Aduh Gimana lebaran dateng dong kesini ya Hehehe Ibu Sebentar ibu ya Nanti kita lanjutkan lagi biar Ternyata dugaan saya selama ini benar Pak Risa kemari hanya ingin pacaran dengan si Rafi Kamu ngomong apa sih Vi? Itu, mereka Saya Pergoki sedang peluk-pelukan di kamar Benar-benar memalukan Bisa sih ya rumah ini ibu Mana Katanya ibu mau mengawasi mereka Tapi ibu malah membiarkan terjadi maksiat di rumah ini Kak Dewi Kak Dewi gak ngomong sembarangan ya Saya itu ngobatin tangannya Taris Ngobatin kok pake peplung kan Saya itu mengangkat dia Kak Dewi Saya mengajak dia pindah ke kamarnya Dia tuh lagi pusing jadi saya bantuin untuk berdiri Apa udah gak usah cari alasan Bilang aja kalo mau cari-cari kesempatan Lagi juga kok Ngobatin itu bisa di dalam kamar Tentu Astaga Bu Kenapa sih bu Makin hari Kak Dewi kelakonnya makin aneh Sudah-sudah Bu Ida Trafi kamu kan sudah terasa Tahan emosi kamu Bu Saya mau minta maaf kalo saya salah Tapi Saya kan cuma dipegang aja sama Rafli Lagian kan Saya pacarnya Rafli Gak ada salahnya kan Dalam Islam Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim Dilarang bersentuhan sebelum mereka menikah Dihawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Mungkin Kalau itu rapert banget mu Bu Mulanya memang begitu Tapi kalo kita yakini dan kita jalani dengan kesadaran Semua itu akan menjadi sesuatu yang lebih indah Hubungan cinta kalian akan menjadi harmonis dan langgeng Dan cinta kalian akan tetap terkelihara Lain harinya kalo kalian sering bersentuhan Kalian akan tetap sempat menjadi bosan Dan cinta kalian akan hambar Tapi bu Bukannya bersentuhan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Itu juga betul Tapi kalo berlebihan Apa istimewanya lagi Terus Saya mesti gimana dong Ibu tidak keberatan kamu berhubungan dengan Rafli Tapi ibu mohon Tolong jaga kehormatan kalian masing-masing Sampai kalian menempuh pernikahan Cinta itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan keagungan Jadi kita harus bisa memelihara cinta itu dengan agung pula Maukah kamu memelihara cinta terhadap Rafli dengan cinta yang suci dan agung? Iya Akan saya usahakan Bu Nah sekarang bantu ibu Yuk Menyiapkan buka kuasa Yuk Keren Kamu benar-benar ikhlas untuk menikah dengan Linda Ikhlas Tidak akan misal? Tidak Kalau begitu kita tetapkan saja Tiga hari lagi upasara pernikahannya Kamu sudah minta surat keterangan dari kampung kamu Untuk mempanikah di sini? Sudah Bu Bagus Besok ibu akan ke KUA Untuk mendaftarkan pernikahan kalian Gun, sekarang jangan kita bicara Loh, apa lagi mbak? Harus Ayo Udah, buat kamu ngomong-ngomong bersama Lina ya Iya, iya Apa lagi mau bicarakan? Kan sudah beres ah Kasih kesempatan mereka bisa berluar dong Lah itu mereka lagi bicara Lin Bayi itu akan sedih juga Kasian kan? Kata siapa? Kata ibu salah ya Masa sih? Iya Katanya Banyak teman-teman yang senang sama dia Karena suka yang lucu itu mbak Sepertinya Udah mulai akab sebenarnya Ya mudah-mudahan aja Tapi Kayaknya mereka berantem tuh mbak Masih sih Apa? Iya Tapi kamu bocor Iya ma Kalau diturusin nanti berkelai beneran loh Iya Oh iya Lin Nanti kalau abis buka puasa Kamu beli ya peringkapan pernikahan kamu Lina males mah Mama aja ya Ya Kok mama Kamu kan perlu Kebaya Keruduk Kalau mbak yang beli Nanti kalau gak pas Bagaimana? Lagi pula kan Ada bis Darno yang temenin ya Siap bu Pokoknya saya temenin kemana aja Lina Nah Soalnya kan saya juga Perlu untuk beli Buat saya sendiri Iya Bener Gimana Lin? Gak mau apa Abis Darno rada-rada sih Oh Kamu aja yang suka bercanda Assalamualaikum Eh Bude Baik Baik Bu De Kenapa? Kamu sudah mulai libur kuliah kan? Oh Udah Memangnya ada apa Bu De? Eh Begini Karim Abang nasibmu itu sudah tua kota Ya Jadi Mbak dememu itu gak ada yang menjaga Dia minta untuk kamu menemani nya disini Kamu maun Kak Demu Oh Oh Tapi kan ada Bu Aminah Kamu kan tau Karim Dia kan gak cocok sama ibu mertuanya Padahal Bu De sudah nyuruh dia pulang kesini aja Tapi dia yang gak mau Katanya sih gak disinkan Rashid Jadi tolong dong kamu kesini untuk menamanya dia ya Mau kan ya Karim? Hmm boleh Tapi Karim tanya sama mama dulu ya Biar Bu De yang ngomong sama mama kamu Yang penting Kamu nya dulu Mau kan? Ya Baiklah Hmm Halo Iya Bagaimana ma? Bagus kalau gitu Bagus kalau gitu Iya ma Maka rame nih Wina Kamu? Mau ngapain lagi sih kamu kesini? Win Saya bener-bener gak nyangka Ternyata kamu tega-teganya ngeanetin saya Pakai acara komplotan sama Rafli segala lagi Apa maksud kamu? Jangan belah gak bego deh Win Kemaren kamu ngikutin saya kan? Dan kamu juga kasih tau tempat tinggal saya sama Rafli Iya kan? Saya bener-bener gak nyangka Saya bener-bener cinta sama kamu Tapi kamu bener-bener tega mengkhianati saya Eh Saya gak mengkhianati kamu Jack Justru kamu yang mengkhianati saya Kamu bohongi saya sehingga saya terjebak untuk mencintai kamu Tapi ternyata kamu seorang bajingan Sekarang saya minta dengan segala hormat Jangan ganggu saya lagi Dan kamu gak usah berharap lagi Saya akan terlena dengan rayuan kamu Win Tunggu Win Oke Oke Kalau kamu gak pengen ketemu saya lagi oke Selesai sampai disini Tapi tolong dong Kita jadinya baik-baik Kita juga mesti selesai ini baik-baik Jadi sekarang Kamu ikut saya hidup Maaf Saya gak ada waktu untuk kamu Oh kalau gitu Kamu harus dipaksa Tolong Ayo 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 Apa Ayo Ayo Apa Ayo 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 Selamat menikmati. Halo, eh Jeng Sandra, apa kabar? Baik Mbak Rony, bagaimana kabarnya di Jakarta? Baik, saya bisa bicara dengan Tarisa Mbak. Maaf Jeng Sandra, Tarisa tidak nginep di sini. Jadi? Dia tinggal di rumah Rafli kan? Rumah Rafli? Iya. Loh Tarisa kan janji kepada kami, dia akan tinggal di rumah Mbak selama kami pergi. Iya, saya juga jadi bingung kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran seperti itu. Loh kenapa Mbak tidak melarang dia? Sudah Jeng, tapi dia tetap bersih keras jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu bagaimana dengan Denny? Sama, Denny tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah ditinggal Tarisa, Denny itu selalu murung. Malah kami sekarang jadi bingung Jeng. Benar-benar keterlaluan Tarisa. Tapi Mbak gak usah khawatir, sebab sebelum berangkat Tarisa sudah buat perjanjian kepada kami. Dan sekarang dia langgar janji itu. Ya kami akan langgar janji kami. Saya akan paksa dia untuk memutuskan hubungannya dengan Rafli. Ini keterlaluan Jeng. Ini keterlaluan. Kenapa sih salah saya sehingga kamu menelepon saya seperti ini? Saya pengen sama-sama kamu, Wih. Saya sayang sama kamu. Kenapa kamu sayang sama saya, Jeng? Kenapa sampai kamu menelepon saya seperti ini? Saya terpaksa. Saya bingung. Saya ngeliat kamu. Kamu udah mulai ninggalin saya. Semua orang udah mulai ninggalin saya. Termasuk keluarga saya sendiri. Tinggal kamu harapan saya satu-satunya. Saya bingung. Saya bingung. Kamu bingung karena kamu gak mau menyelesaikan masalah kamu sendiri, Jeng. Kamu lari dari masalah kamu. Kamu pengecut. Kamu jangan ngomong kayak gitu sama saya. Kamu jangan ngomong kayak gitu sama saya. Min. Maafin saya. Maafin saya. Baik. Saya akan maafin kamu, Jeng. Tapi tolong kamu lepasin dulu ikatan saya ini. Tapi kamu janji. Kamu harus janji sama saya. Kalau saya lepasin ikatan kamu. Kamu janji kamu jangan tinggalin saya. Janji kamu bakalan tetap sayang sama saya. Bilang dia. Iya. Iya. Makasih, Uli. Bersi. 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 Wina! 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 Kau tidak tinggal di saya, Wina! 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 Saya butuh kamu! Wina! Jangan tinggal di saya, Wina! 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 Tolong saya, Wina! Saya butuh kamu! Saya butuh kamu! Apa yang harus saya lakukan, Ya Allah? Saya harus bantu dia. Saya harus bantu dia. Jack! 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 Jangan tinggalkan saya, Wina! Saya butuh kamu, Pak! Apa yang lu cari, Riz? są? Lo gak akan bisa melawan korea tuh Gak akan bisa Gak akan bisa, Riz Gak akan bisa Gak akan bisa, Riz Riz Gak akan mencintai lo Gak cinta sama lo, Riz Kembali sama gue Kembali, Riz Kita akan jalanin hidup dengan penuh kegembiraan Gue bisa juga membagiakan lo, Riz Riz Gue akan datang untuk menjemput lo, Riz Karena lo cuma milik gue Lo cuma milik gue Gak 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 akan menjemput lo, Riz Gak akan menjemput lo, Riz Gak akan menjemput lo, Riz Riz Jack Saya akan menemani kamu disini Tapi sekarang saya mau pulang dulu Dan carang tua saya nyari-nyari Ya Gak 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 boleh kemana-mana Kamu gak boleh kemana-mana Kamu bisa disini temenin saya Gak Dan ikutin saya Saya gak punya siapa siapa lagi Selain kamu Gak 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 kemana-mana Gak 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terus, B-B-A-A. Itu apa itu? Itu, masa saya tak bisa, masa Alif Batasa. Kita aja udah bisa ngaji. Ya, yang banyak orang lagi belajar ngaji itu, memang harus dari awal, harus dari Alif Batasa. Tapi kok terus-terusan lagi, kalau kecil? Yang namanya orang mau belajar itu, kapan aja bisa. Baik dia udah gede, udah besar, atau masih kecil. Begitu mau belajar, ya belajar. Kalian kan udah pada bisa ngaji nih, seharusnya kalian itu bersyukur. Karena kalian adalah orang-orang yang beruntung. Berarti? Iya, bisa disiap sama anak. Sekarang ini udah malam banget. Sekarang, kalian pada tidur. Saatnya, kalau tidurnya telat, nanti sahurnya pandai susah. Oh, tiba-tiba. Oke. Taris! Kembalilah sama gua, Riz. Kembali, Riz. Gua kangen sama lu, Riz. Gua kangen, Riz. Gua rindu sama lu. Taris! Taris! Riz. Riz. Iya, apa-apaan sih lu? Gua rindu sama lu. Taris! Gua! Gua ngapain sih mampuk-mampuk gini? Halo, sayangku. Kita pulang ke rumah kita yuk. Lu gak akan bahagia di sini, Riz. Lu pasti akan tersiksa di sini. Dan, jangan ngomong seperti itu. Udah yuk. Apa itu, Bang? Dia lucu. Dia lucu kayak orang mabok ya. Iya, kayak orang mabok. Eh, eh. Yuk lah. Akbar. Masuk. Hidup. Kok gak mau? Mau coba ngelawan Mama? Masuk, masuk. Masuk! Masuk, masuk. Aduh, Riz. Lu tuh cuma milik gua. Taris cuma satu-satunya kekasih, Denny. Taris diciptakan buat Denny. Kenapa? Gak boleh? Gak boleh? Biar mereka semua tahu bahwa Rafli sudah merebut Taris dari Denny. Iya kan, Raf? Raf? Rafli? Saya nantar Denny pulang dulu ya, Bu. Hati-hati. Sama, Kak. Masalah. Aku bawain mobilnya dia. Kamu nyusul di belakang ya? Iya, saya ambil mobil saya, Haris. Dan tolong bilang sama anak Ibu. Jangan rebut calon istri saya. Iya, Bu, ya? Cik, apaan, Su? Bu Aminah? Saya pamit dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Eh, lu bener-bener bikin gua malu. Malu? Hah? Malu apa siapa, Riz? Ya malu sama ibunya Rafli. Keren gua perempuan apaan didatengin laki-laki mabuk seperti lu. Gimana sih lu? Kenapa mesti malu? Harusnya dia yang malu dong, Riz. Karena dia anaknya itu sudah mengambil paksa orang yang gua cintai. Rafli tidak mengambil gua secara paksa enggak. Justru gua datang kesana karena gua cinta sama Rafli. Kenapa lu nggak ngerti-ngerti? Keren gua. Riz. Riz, jangan marah-marah dong, Riz. Jangan marah sama gua dong, Riz. Mencintai gua, Riz. Seperti gua mencintai lu, Riz. Peluk gua dong, Riz. Riz, peluk gua dong. Riz. Peluk lu, Riz. Damainya dalam pelukan lu, Riz. Oh bahagia, Riz. Jangan tinggalin gua lagi, Riz. Peluk gua nggak ada ketawa siapa. обнаружi, bahagia ini. Kukang-kukang. Kelua ini terang imbu, atau.. Oleh kamu mau tinggalkan ini? Kau sampai jumpa. Kau sampai jumpa. Kau sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya. Kau sampai jumpa di video selanjutnya. Kau sampai jumpa di video selanjutnya. Satu paham lagi Apa kata ibu atas kejadian tadi Ini benar-benar memalukan Teriakan laki-laki itu pasti didengar oleh tetangga kita Jadi lebih baik Ibu usir aja dia dari sini Kita tidak boleh mengusir begitu saja Dewi Kita harus tanyakan dulu Ada persoalan apa antara Tarisa dan laki-laki itu Buat apa nanya-nanya Sudah jelas ketahuan kalau dia itu perempuan nakal Pacarnya aja banyak Nanti dia bisa merusak Rafli bu Apa ibu mau masa depan Rafli hancur hanya gara-gara dia Terima kasih Terima kasih Denny 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 Ya begitulah keadaan Denny sekarang sejak kamu pergi dari sini Dia selalu murung dan semakin sensitif Saya mau minta maaf Tante tapi biar bagaimanapun kayaknya Denny harus belajar menerima kenyataan Yaudah Tante saya permisi dulu pulang Tarisa Tadi Mama kamu telpon Lalu Tante bilang apa? Ya apa adanya Tante bilang kamu tidak tinggal di sini Karena Tante tidak mau disalahkan kalau terjadi apa-apa dengan kamu Oh Ya deh Makasih Tante ya Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Tante Waalaikumsalam Kamu marah ya? Enggak Kok diep aja? Saya cuma lagi mikir Ternyata susah juga punya pacar secantik kamu Banyak rintangan ya Terus kamu menyerah? Kamu pikir saya gak sulit apa menyesuaikan diri dengan kamu? Keluarga kamu Pola pikir kamu Belum lagi tantangan dari orang tua saya Tapi saya tidak menyerah lah Karena saya tahu itu adalah resiko untuk bisa bersama kamu Tapi saya rasa kewarbanaan saya sama sekali gak ada artinya Itu buat kamu Maksudnya Belum-belum kamu gak menyerah Saya gak bilang saya nyerah Taris Gak deh barusan kamu bilang Saya itu tadi cuma bilang Ternyata susah punya pacar secantik kamu Banyak rintangannya Tapi saya akan selalu memperjuangkan cinta kita apapun yang akan terjadi Bohong? Bener Bener Ini kan bulan puasa masa saya bohong sih? Apa perlu saya sumpah? Ya Bener Bener Oke Kalau gitu dengar sumpah saya baik-baik ya Oke Dengan ini saya roughly bersumpah Bahwa saya akan selalu mencintai Tarisya untuk sama lamanya sampai mau memisahkan kami berdua Bang Bang Gampang Iya Tidak boleh pulang puasa Oke Ayo 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 Pak Tolong pak Tolong Ada minta hamil kabar antabel ke hari pak Waduh pak maaf pak Saya sekarang sedang ada urusan ini pak Tolong lah pak Ini darurat Tolong bawa dia ke rumah sakit Aduh pak Tapi pak saya ini sedang Ayo Udahlah Jack Tolongin Kasian kan ibu itu. Kalau kamu gak mau, biar saya aja yang bonek taksi. Oke deh, Pak. Itulah ibu, kenapa Tarisya lebih memilih tinggal di sini? Karena sebenarnya dia ingin merubah kehidupannya dari kehidupan yang selama ini dia jalani. Sekarang apakah ibu masih keberatan atas apa yang terjadi tadi? Ibu sih tidak. Malah ibu senang. Apalagi kalau ada orang yang ingin kembali ke jalan Allah. Kita wajib menolongnya. Tapi... Tapi kenapa, Bu? Karena Kak Dewi. Ibu gak usah pikirin. Ibu sendiri kan yang bilang, kalau kita gak usah ambil pusing apa yang diomongin sama Kak Dewi, iya kan? Tapi kamu harus menjelaskannya, supaya dia tidak salah sangka. Biar bagaimanapun, dia itu adalah kakakmu. Jadi kamu harus menghormati. Iya, nanti saya akan coba ngomong sama Kak Dewi. Yang jelas, sekarang ini ibu jangan terlalu gundah dulu mikirin kejadian tadi. Soalnya saya takut, nanti ibu malah sakit lagi. Ibu yang bilang gitu? Iya. Terus, katanya non Tarisa itu perempuan yang gak benar. Ngerusak Mas Raffli. Makanya, Bu Dewi itu nyuruh Bu Aminah buat ngusir kita, non. Terus Bu Aminah gimana? Gimana aja, non? Kayaknya, Bu Aminah itu takut sama Bu Dewi. Udah deh non, kita cabut aja dari sini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.